Intro Hai guys, Mama Ifede disini Langkah pertama, didihkan air lalu rebus 2 butir telur Hanya 7 menit aja dan pastikan air yang dipakai sudah mendidih Dan yang akan kita buat hari ini adalah American Resolus Tentunya dengan bahan simple dan laris dijual Setelah lebaran jualan 9 ini, dompet akan segera penuh kembali ya Setelah terkuras untuk biaya lebaran Nah, setelah direbus selama 7 menit Buang air panas pada telurnya dan ganti dengan air dingin Ini biar nanti pas ngopas telurnya gak kepanasan Setelah selesai, sisihkan dan kupas telurnya Ini tadi saya rebus selama 7 menit aja Gak kurang dan gak lebih Setelah dikupas, teksturnya seperti ini ya Dia masih lembek-lembek gitu tapi udah mateng Kalau udah dikupas, potong telur menjadi beberapa bagian Ini saya potong menjadi 4 bagian Bisa dilihat ya, dalamnya cantik banget Nah, ini dia yang udah selesai dipotong Wow, cantik sekali Lalu siapkan 2 buah sosis sapi atau sosis ayam atau sosis apapun bisa dipakai Ini saya potong menjadi 4 bagian Lalu siapkan 1 lembar roti tawar dan gilas sampai setipis mungkin Ini roti tawar yang gak ada kulit ya Ini udah selesai dan siap dipakai Siapkan 1 butir telur ayam untuk baluran Tambahkan sejubut garam dan kocok lepas Ambil 1 lembar roti tawar Isi dengan 1 potong sosis Dan juga 1 potong telur ayam Lalu kasih mayones pedas atau bisa tambahkan saus kalau gak ada mayones Bisa juga tambahkan mayones yang biasa Lalu ini digulung Seperti ini gulungnya, gampang banget Bagian ujungnya rekatkan dengan garpu seperti ini Untuk sisi yang lain juga sama Rekatkan seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah selesai Balurkan ke telur yang udah dikocok lepas Usahakan seluruh permukaan terbalut oleh telur Lalu gulingkan di atas tepung panir Ini caranya sama kayak bikin risoles pada umumnya Tapi ini lebih simple dan mudah dibuat Setelah selesai sisikan Lakukan hingga selesai Nyalakan api sedang Tunggu sampai minyaknya panas Lalu goreng risoles yang udah didinginkan Di dalam freezer kurang lebih selama 30 menit Ini digoreng sampai matang Atau sampai berubah warna jadi golden brown Jangan lupa dibolak balik Supaya matangnya merata dan warnanya juga cantik Ini yang udah matang Warnanya cantik banget Segera angkat dan tiriskan Goreng sampai semuanya habis dan selesai Ini dia hasilnya Dari modal 2 buah sosis dan juga 2 butir telur Hasilnya jadi 8 buah Kita lihat dia dalamnya seperti apa Wow cantik sekali Ini bisa dijual mulai dari harga 2000 rupiah ya Karena ini roti tawar yang saya pakai Roti tawar yang murah meriah Selamat mencoba dan semoga dompet teman-teman semua Segera terisi penuh kembali Terima kasih sudah menonton video IVD Cooking See you next time Hai guys Selamat datang kembali di channel IVD Cooking Langkah pertama potong kentang yang udah dikupas dan dicuci bersih Dan yang akan kita buat hari ini yaitu ide cari cuan modal kentang Ini merupakan ide bisnis yang cukup menjanjikan Nah setelah kentangnya selesai dipotong-potong Nyalakan api sedang Lalu siapkan pen dan masukkan minyak secukupnya 9 dari kentang ini cukup laris dijual ya teman-teman Karena peminatnya lumayan banyak Artinya ini merupakan jajanan yang laris dijual Nah setelah minyaknya panas Goreng kentang yang udah dipotong-potong Sampai matang Jangan lupa dibolak-balik Nah ini kentangnya udah matang Segera angkat dan tiriskan Selain ini laris dijual Atau banyak peminatnya Ini juga cara bikinnya gampang sekali ya teman-teman Tiriskan sampai dingin Setelah dingin siapkan pelumat makanan Ini akan saya lumatkan atau haluskan Tambahkan sejumbut garam Lada bubuk Sebenarnya ini harusnya tadi di awal ya Masukinya cuman saya lupa Lumatkan kembali sampai benar-benar tercampur rata Kalau misalnya gak ada pelumat makanan Teman-teman bisa lumatkan dengan cara manual aja Sampai kelembutannya seperti ini Lalu siapkan 1 butir telur ayam Ini akan dipakai sebagai baluran Tambahkan sejumbut garam Aduk supaya garamnya tercampur dengan sempurna Setelah selesai Ambil kentang yang udah dilumatkan secukupnya Ini kira-kira kurang lebih sekitar 1 sendok makan Ini dikepal-kepal seperti ini Lalu pipihkan Teksturnya seperti ini Untuk isiannya saya gunakan ada sosis sapi dan juga mozzarella Ini pakainya secukupnya Lalu digulung-gulung seperti ini sampai rapat Setelah selesai ratakan di atas tepung panir Dan guling-gulingkan sampai seluruh permukaan terbalut oleh tepung panir Lalu celupkan ke dalam telur Dan gulingkan kembali di atas tepung panir atau tepung roti Setelah selesai Setelah selesai sisihkan Lakukan hingga selesai Nah tekstur kentang yang digoreng Ini bagus banget ya teman-teman Jadi gak terlalu lembek Karena kadar airnya lebih sedikit Ketimbang kalau misalnya dikukus atau direbus Ini saya isi pakai keju muserella Rapatkan Lalu gulingkan di dalam tepung panir dan juga telur Ini bisa langsung digoreng atau simpan dalam kulkas Di wadah tertutup Bisa digoreng keesokan harinya Kalau misalnya mau di frozen Bisa digoreng setengah matang dulu Baru disimpan di dalam lemari pendingin Lalu siapkan api Panaskan minyak secukupnya Ini digoreng sampai matang Atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan Atau golden brown Nah ini yang udah matang Warna cantik banget Segera angkat dan tiriskan Goreng semuanya sampai habis Lalu angkat Nah ini dia hasilnya Wow cantik sekali Ini ukurannya cukup besar Dan bisa dijual mulai dari 3000 rupiah Atau bisa disesuaikan di daerah teman-teman semua Kita lihat ya seperti apa hasilnya Ini yang pakai isian keju musyarela Benar-benar lumer banget Molor dan gak putus-putus Wow ini pasti laris banget dijual ya Karena ini sangat menarik sekali Dan ini merupakan cemilan idola semua orang Jangan lupa dicocol pakai saus cabai dan tomat Wow ini pasti lesat sekali Rasanya juga enak banget ya teman-teman Ini bumbunya juga cukup simple Cuma pakai garam dan lada Terus ini yang pakai isian sosis Rasanya juga gak kalah enaknya Dengan yang pakai isian keju musyarela Ini sih wajib dicoba teman-teman Terima kasih sudah menonton video Ifade Cooking See you next time Jika suka dengan video yang saya buat Jangan lupa share ke teman-teman kalian Ifade about it We'd receive all day We'd be back to the channel We'd love to hear about it See you next time We're gonna exercise Kita can see ars їkan Hai guys, Mama Yvide disini Ini adalah roti tawar murah Belinya cuma 5 ribuan Tapi bentuknya udah gak jelas Padahal masih fresh Mari kita olah jadi pizza premium Langkah pertama kita buat sausnya Siapkan 500 gram tomat segar Ujungnya dipotong seperti ini Setelah selesai, rebus selama 1 menit Ini udah cukup Angkat dan tiriskan Airnya udah dibuang Dan suhu tomat udah gak terlalu panas Kemudian langkah selanjutnya Kupas kulit ari tomat yang udah direbus Ini akan sangat mudah dikupas ya Karena udah direbus sebelumnya Buang kulit ari-nya Dan belah tomat Jadi 2 bagian untuk tomat yang ukuran kecil Kalau yang ukurannya gede disesuaikan aja Masukkan tomat ke dalam food super Pakai blender juga gak masalah Dan kalau gak ada keduanya Bisa diulek aja pakai coet Lumatkan tomat hingga halus Untuk bumbu Yang pertama siapkan setengah buah bawang bombay Dipotong kotak kecil-kecil Kemudian 2 siung bawang putih cincang Biar lebih cepet bisa gunakan press garlic Nyalakan api sedang Siapkan pan 1,5 sendok makan minyak sayur 1 sendok makan mentega Panaskan keduanya sampai harum Nah ini cukup Tumis setengah buah bawang bombay Dan 2 siung bawang putih cincang Keduanya ditumis sampai harum Sambil diaduk-aduk Lalu tambahkan tomat yang udah dilumatkan Aduk hingga tercampur rata Tambahkan sejumput garam 1 sendok makan gula pasir Lada bubuk 1 sendok teh daun oregano kering Aduk hingga tercampur rata Lalu tambahkan 2 sendok makan saus tomat 30 ml air Ini dimasak pakai api sedang senderung kecil Sampai menyusut Kira-kira 20 menitan Ini hampir jadi Dan kadar airnya udah berkurang Yang udah jadi Aromanya kuat banget Dan kadar airnya udah benar-benar menyusut Segera angkat dan sisihkan Untuk roti tawarnya Dipotong kotak-kotak Semuanya 1 bungkus Next Siapkan 3 butir telur ayam Tambahkan sedikit garam Aduk hingga tercampur rata Kemudian Sampurkan roti tawar dan telur Aduk-aduk Usahakan sampai merata Keseluruh permukaan roti Siapkan loyang Ukuran 23 x 30 cm Susun roti dengan rapi Setelah selesai Tambahkan semua sausnya Ratakan ke seluruh bagian Setelah selesai Tambahkan topping Pertama Tambahkan 100 gram Keju musyarela Atau secukupnya 2 buah sosis Yang udah dipotong Tipis-tipis Cabai hijau dan merah Kalau pake paprika Lebih bagus ya Disini gak ada paprika Jadi pake cabai aja Setelah selesai Panggang di suhu 230 derajat Atau sesuaikan dengan oven Masing-masing Apinya atas bawah Dipanggang selama 15 menit Ini yang udah mateng ya guys Hasilnya mewah banget Padahal cuma pake roti tawar 5 ribuan Sekarang gak perlu lagi Beli-beli pizza mahal ya guys Karena bisa bikin sendiri Dengan mudah Satu loyang Jadi 15 potong Langsung aja Dieksekusi Dan ini bener-bener Seperti pizza mehong Merk global ya Dan rasanya Leset sekali Terima kasih Sudah menonton video YVD Cooking Jika teman-teman suka Dengan video yang saya buat Jangan lupa bagikan Ke seluruh teman kalian Jangan lupa bagikan